Kementerian PUPR terus berupaya mengurangi banjir di Sulawesi Utara, salah satunya dengan membangun bendungan Kuil Kawangkon. Bendungan ini diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 19 Januari 2023. Dalam peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe, dan Bupati Minahasa Utara John Ganda, serta Direktur Utama Wika Agung Budiwaskito. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2016 ini memiliki kapasitas 26 juta meter kubik. Bendungan Kuil Kawangkon ini dibangun sejak 2016, artinya sudah 5,5 tahun dibangun dengan anggaran 1,9 triliun rupiah. Ini akan memiliki kapasitas tampung 26 juta meter kubik dengan luas genengan 157 hektare. Ujar Presiden Kepala Negara juga menyampaikan tak hanya untuk mengatasi banjir, bendungan ini juga bermanfaat sebagai keperluan irigasi lahan pertanian, serta dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi bendungan kuil ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang menghasilkan tenaga listrik 2x0,70 megawatt. Meskipun kecil, tetapi bisa menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ungkasnya Bendungan Kuil Kawangkawan dibangun utamanya bertujuan untuk mengurangi banjir kota Manado dan sekitarnya sebesar 25 persen. Bendungan ini terkoneksi dan berada dalam satu sistem dengan sungai dan danau Tondano. Efektivitas bendungan kuil untuk mereduksi resiko banjir kota Manado juga disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Manado, Lini Tambajong. Ia menyebut bahwa dampak banjir yang terjadi di Manado telah direduksi dengan keberadaan bendungan kuil. Fungsi bendungan kuil adalah menahan air dari air madidi, danau Tondano, dan bagian hulu lainnya. Sedangkan yang terjadi di kota Manado dengan intensitas curah hujan maksimum 300 mm itu sangat besar. Jadi, bukit-bukit yang masuk wilayah Manado juga turut berkontribusi meningkatkan nilai run-offnya tertampung di sungai Tondano yang letaknya di hilir bendungan kuil. Dan ini susah tidak bisa dikendalikan oleh bendungan kuil. Ungkap Tambajong Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 I. Komang Sudana menyebutkan masih menunggu keputusan resmi mengenai pengelolaan bendungan kuil Kawangkuan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kalau saat ini masih bersifat sementara, karena kami masih harus menunggu keputusan resmi pengelolaan bendungan tersebut. Kata Komang di Manado Kamis 23 Maret. BWS Sulawesi 1 menurut dia sudah berkoordinasi dengan Kupenur Sulawesi Utara Oli dan Bupati Minahasa Utara John Ganda terkait pengelolaan bendungan pertama di Provinsi Sulawesi Utara itu. Komang menyebutkan setelah dibuka untuk umum sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Utara, setiap pengunjung ditarik tarif masuk sebesar 5.000 rupiah. Uang yang terkumpul dari penghutan tarif pengunjung tersebut dimanfaatkan untuk keamanan parkir, menjaga kebersihan kawasan hingga merawat fasilitas yang sudah disediakan di lokasi tersebut. Saat awal dibuka banyak warga ingin melihat bendungan kuil Kawangkuan. Kalau kami bebaskan masuk, kami khawatir apa yang sudah kami buat akan rusak jika tidak dijaga dan dipelihara. Ujarnya. Setelah diresmikan, banyak warga dari berbagai kabupaten dan kota memanfaatkan bendungan kuil Kawangkuan sebagai salah satu destinasi wisata ketika libur atau bahkan akhir pekan. Optimalisasi bendungan ini untuk menjadi destinasi wisata air dan budaya di antaranya. Kawasan bendungan kuil Kawangkuan terdapat situs Megalitik Waruga yang merupakan pekuburan leluhur orang Minahasa dari zaman prasejarah. Selain itu juga terdapat kolam air yang jernih berhias patung sembilan bidadari yang menceritakan legendaton Seatumatenden. Kolam ini dibuat semacam diorama di alam terbuka. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis mendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.